Intro Banyaknya pundung atau gundukan tanah di sekitar makam menunjukkan bahwa hal itu merupakan kearifan atau kesaktian dari Ki Ageng Anom Besari pada saat masih hidup Sementara itu dari silsilah yang terpampang di lokasi makam Ki Ageng Anom Besari yang memiliki gelar Raden Nedoku Sumo serta Ki Ageng Gerabahan itu merupakan keturunan ke-14 dari Raden Wijaya Ki Ageng Anom Besari merupakan ayah dari Ki Muhammad Hasan Besari yang makamnya ada di desa Tegasari, Kecamatan Jetis, Ponoroko Intro Nah ini Wid ya yang saya tadi katakan bahwa inilah pohon Nagasari Pohon Nagasari Pak, dari pohon Nagasari ini sendiri itu apa mempunyai filosofi sendiri Pak? Ya betul Ada Pak? Ya Jadi disini banyak sekali tertanam pohon Nagasari Jadi kalau kita itu mengacu kepada Pangeran Nedoku Sumo atau Pian Gerabahan atau Pianom Besari Itu kan masih keturunan Majapahit Keturunan yang tadi saya katakan keturunan ke-14 dari Raja Majawet Dramit Jaya 5 Jadi disini adalah salah satu sandi Untuk keturunan ratu-ratu atau Raja Raja Jawa Majapahit intinya Itu tidak bisa lepas dari kayu Nagasari atau pohon Nagasari Ini sudah jadi kas Kalau misalnya Fitri bisa menanam kayu Nagasari bisa hidup Secara sandi Anda itu masih keturunan dari Raja Majapahit Karena tidak semua orang bisa menanam kayu Nagasari itu bisa hidup Kalau tidak ada tertah keturunan dari Raja Majapahit Ya Jadi disini karena beliaunya itu adalah ke-14 Disini juga buahnya sekali bertebaran kayu Nagasari Makanya ini adalah sandi alam Bahwa Pangeran Nedoku Sumo itu adalah hasil tertah ke-14 dari Raja Majapahit Atau Berharu Jaya 5 Ya itu adalah bersahapannya dari Nagasari Karena apa Nagasari sendiri itu ada kidungnya Anoman malumpat sampun Prateng witing Nagasari Gendeng Jawa ya Pak Ya itu ada kidungannya Jadi nanti kita jelaskan lagi beberapa bamsawan Yang pesanan dan pemakamannya ada disana Termasuk Adipati, Adipati ada disana semua Yuk kita kesana ya Iya Pak Ini adalah komplek para pegawai Nah Yoko Projo, Bundowo Projo, ada juga yang disebutkan Makam-makam Adipati Jadi satu komplek ini luasnya 2,5 hektare 2,5 hektare itu mulai dari sana Sampai kepada komplek ini sampai disana itu semua para pegawai Yang masih ada tetrah keturunan dari Mojopahit Yang juga tah dari Pangerati Ponegoro Nah seperti ini Raden Rono di Pulau 1 Yang dimuliakan Tanggal berapa itu? Tanggal 15 Ya bulan 3 18 Masih keluarga besar Raden Sumodiliryo Raden Sumodiliryo itu adalah Pateh Ponegoro Ini juga masih ada kaitannya dengan disini Mari kita langsung Masukkan ya Pak Ya Mari kita menunjukkan Ini juga ada kebangunan yang masih usir Masih lama Ini juga makam Pak Jadi tembok-temboknya ini masih lama Ini lebih dari 100 tahun Ini yang dibukar hanya lantainnya saja Tapi makamnya itu tetap kita Apa namanya Kalau masih masuk ke makam Itu harus mengandap Mengandap itu artinya harus menghormati Jadi disini Fit Karena sayang disini tidak bisa terbuka Karena ini ada yang Apa namanya Penyipat jerukunji Tidak bisa menemui jerukunji Jadi disini yang pernah saya lihat Ini adalah makam Pesarian dari Bupati Perjayaan Tahun 1797 Bupati Perjayaan yang kala itu Tahun 1797 Namanya Kanjeng Raden Tumurung Notosari Kanjeng Raden Tumurung Notosari Saribet Kalian Hengkang Garwo Sama istrinya Saribet berjejer Saribet Gaya Hengkang Garwo Terus disananya lagi Ada dua Ada dua Disana lagi juga Ada namanya Jadi Raden Ngabe Kertotimuro Dan itu satu-satunya makam Yang masih ada bungan Satu guru Satu guru Satu guru bungan Yang Kasan Anok Besari Dimana sandinya adalah Bundung Rayap Ya disitu ada Sandi Bundung Rayap Jadi Bundung Rayap itu Walaupun dibersihkan Masih adalah ditimbul Itu adalah salah satu sandi Atau kesaktian daripada Yang sudah disara Akan Buatan Dalam Riki Dalam Sarea Meliko Jadi pemirsa Memang ada keterkaitan Antara makam satu Dengan makam lainnya Karena Makam-makam yang berada disini Adalah makam-makam Para bangsawan Iya Ini apa Pak? Apa batangnya masih tertata Terus besar-besar Sepertinya Bukan semen ya Pak Ini apa Pak? Ini adalah Pager utama Pager utama Itu adalah Pager cikal bakal Jadi sebelum ada semen Dulunya orang Bumi Membuat pager itu Kalau batunya Seperti batu cantik Jadi daya perekat Daya perekat Itu dari Apa namanya Tanah liat Jadi bisa kita lihat Ya tau Seperti apa namanya Seperti tumbuhan Batu cantik Dan besar-besar Rata-rata itu 17-17 seti Ini adalah Cikal bakal pager Jadi sebelum ada Renovasi Ini yang masih tertinggal Ini adalah pager Supaya dulu pagernya Seperti ini semua Ini diperkirakan Sudah berumur 250 tahun 250 tahun Ya kenapa? Karena wafatnya Pia kegerabahan Atau pangeran Atau semua itu Pada abad 17 Sekarang sudah Abad 21 Jadi ini Sisa-sisa Artepak Ya kalau di dalam Bukum Arkeologi Namanya artepak Artepak yang pasti Bertebaran disini Jadi itu memang Kita boleh dibongkar Kalau dibongkar total Terus juga Bagar baru Nanti nilai sejarahnya Akan hilang Ya betul Ya seperti itu Dan itu dulu Melingkar sampai sana Seluas 2,5 hektare 2,5 hektare Ya karena Para desa Pekuncen sendiri Itu hanya 4RT Sejikit sekali Ya 4RT Karena tanah perdikan Satu-satunya Desa terkecil Di Kabupaten Patiun Ya Jadi 4RT Untuk kuburan Saja pemakaman ini Memakan Apa nama Memakan tanah 2,5 hektare Selebihnya Ditempati para penduduk Para masyarakatnya Para masyarakat Di situ Jadi ini adalah Salah satu bentuk Jikal bakal Daripada pager Utamanya Pada tahun Abad 17 Ya Sana sampai sana Gulu-gulu Itu masih ada Ini memang Tidak boleh dibongkar Tidak boleh secara keseluruhan Dibongkar total Nanti sejarahnya akan hilang Oke Ya nanti kita kesana Tidak boleh dibongkar Tidak boleh dibongkar Tidak boleh dibongkar Ini bisa jelaskan Ini bagi masyarakat Indonesia Yang masyarakat Madiun Seluruh Madiun Karubar Ngawi Terenggal Jawa Timur Pasti mengenal Raden Sujono Prawiro Siderso Ya Jadi ini adalah Guru spiritual Ilmu sejati Jadi disini itu Bukannya sekali Apa namanya Penganut-penganut ilmu sejati Adalah ajaran Sangkanparan Dari Raden Sujono Prawiro Siderso Ia meninggal Pada Minggu Legi 22 Pempertahun 61 Jam 12 siang Jadi disini Dikuburkan Yang ini adalah Yang Sujono Prawiro Siderso Dan yang ini adalah Ibu Raden Rantan Kalau dibongkar Raden Rantan Sumilah Jadi ini juga Adalah Salah satu Persawat dari Kasunara Surokatua Siderso Jadi Dibangkangkan disini Sesuai dengan Apa Trah-trah bangsawan Yang masih ada Hubungannya dengan Trah Mohirupain Raden Sujono Prawiro Siderso Ya Nanti kita tunjukkan lagi Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!